Kapan kita merasa tersiksa dengan keberadaan suami kita misalnya? Padahal suami kita itu tidak melakukan hal-hal yang pantas untuk bercerai. Tapi ada banyak wanita itu protes saja kerjaannya. Salah satu alasannya karena dia merasa diri pantas mendapatkan yang lebih baik dari itu. Kan gitu. Makanya komplain. Kenapa nih laki gue kayak begini? Karena dia merasa pantas dapat lebih yang. Coba kalau dia ubah pola deh. Saya memang tidak pantas. Masih syukur dikasih suami sama Allah. Udah gak perlu berekspektasi apapun. Ini-ini pemberian dari Allah. Anda di luar sana banyak wanita gak pernah bisa mendapatkan kasih sayang suami. Sentuhan hangat suami. Allah itu maha baik sama saya. Allah maha baik sama saya. Akhirnya lahir rasa syukur. Dan dengan rasa syukur itu Allah tambah nikmatnya. Nanti Allah rubah suaminya insya Allah. Ada banyak kasus demikian. Ada pun komplain sana, komplain sini. Gak akan menyelesaikan masalah jamaah. Ada seorang ibu minder ketika punya anak terlahir cacat. Terlahir autis. Terlahir buta. Terlahir tuli. Kenapa si ibu itu minder dan down? Karena dia merasa pantas mendapatkan bayi yang normal. Itu masalahnya. Merasa pantas. Merasa punya bergen. Gak ada jamaah. Coba kalau misalnya. Saya ini gak pantas dikasih anak sama Allah. Eh dikasih anak juga. Tapi kalau ada Allah anak itu cacat. Anak itu buta. Anak itu tuli. Anak itu autis. Yang ada. Ya Allah. Ternyata Allah masih percaya sama saya ya. Padahal saya ini gak pantas. Tapi Allah masih kasih saya anak. Saya bersyukur banget. Saya tambah cinta kepada Allah. Dan saya akan jaga anak ini dengan segala kemampuan saya. Ah itu bersyukur. Itu jamaah. Akhirnya lisan ini. Kalau bicara. Bicarakan kebaikan Allah. Bicarakan nikmat-nikmat Allah SWT. Yang ada muji Allah terus gitu. Muji Allah terus. Kan begitu hadirin. Aku tuh sebel banget sama suamiku. Kenapa sih mbak? Iya. Kalau ngobrol sama aku itu. Baru 10 menit udah tidur. Aku kan juga ingin diperhatikan. Ingin ngobrol. Kenapa kita sebel. Karena kita merasa. Kita pantas mendapatkan waktu komunikasi di atas 10 menit. Itu masalahnya. Coba kita ganti pola. Ya Allah aku bahagia banget. Kemarin tuh Allah kasih taufik. Sama suamiku. Sehingga dia tuh mau bicara sama aku. Selama 10 menit. Wanita pendosa kayak aku kan gak pantas ya. Diajak bicara sama suami. Walaupun 1 menit. Allah tuh maha baik. Sehingga Allah tuh kasih taufik. Suamiku tuh mau bicara selama 10 menit. 10 menit mbak. Iya 10 menit. Alhamdulillah. Maksudnya menit ke sebelah suami mah ngapain? Ya beliau tidur. Cuman 10 menit. Eh itu bukan cuman 10 menit. Itu Allah kasih taufik. Mau 10 menit. Masya Allah. Akhirnya dia bersyukur. Karena dia bersyukur. La insya kartum la azidannakum. Allah kasih taufik lagi nanti ke depan sama suaminya. Jadi 11 menit. Lumayan 1 menit. Bersyukur lagi. 12 menit. Akhirnya kalau ngobrol seru. Dia udah jamaah. Karena bersyukur sama Allah. Makanya ini kalau kita benar-benar yakin sama Allah. Lisan itu. Ya Allah baik banget ya. Allah baik banget. Untuk mereka. Allah baik-benar.